Nah gencarnya pembangunan infrastruktur di negeri ini, warga Dusun Sampuran, Desa Bonan, Solok, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara tidak memiliki akses jalan darat untuk mencapai sekolah. Anak-anak pun terpaksa mendayung sampan setiap hari demi menuntut ilmu. Inilah Dusun Sampuran, Desa Bonan, Dolok, Kecamatan Sianjur, Mula-Mula, Provinsi Sumatera Utara. Letaknya yang terpencil membuat Dusun ini sulit diakses. Menumpang perahu menjadi satu-satunya cara menuju Dusun. Kondisi ini juga menyulitkan warga desa yang masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Anak-anak sekolah dasar harus mendayung sampan kayu menuju sekolah selama satu jam. Tak heran, anak-anak sering terlambat tiba dengan pakaian yang sudah basah karena terjangan ombak. Tanpa pelampung, tanpa pendamping, keadaan ini tentu berbahaya bagi anak-anak. Kalau naik perahu, kalau ombaknya keras banget, tas kami sama sepatu kami biasa hilang. Dan buku kami juga basah. Tak hanya itu, warga Dusun Sampuran juga belum pernah menikmati aliran listrik. Hanya lampu minyak yang menjadi sumber penerangan warga di malam hari. Anak-anak pun terpaksa belajar mengerubungi lampu temaram. Sebenarnya memang kalau dari dulu-dulu ya Pak ya, kalau dana-dana desa itu memang kita sudah minta sama pemerintah desa, katanya itu tidak bisa dipakai untuk listrik. Tak hanya Dusun Sampuran yang belum mendapatkan asupan listrik, warga tiga dusun sekitar juga belum pernah menikmati aliran listrik di permukiman mereka. shooting Kalian S.C.B. pula ini? Iya disini saya yang kembements ini. Jadi baik Ibu, tak boleh ketatangan kami kesini beberapa hari yang lalu ada siaran di S.C.P. bahwa bisa kita ini desa seperang nanya Bu? Densabread di Sasap Puran katanya belum ada listrik ternyata hari ini tanggal 24 hari Kamis kita menonton TV di rumah Bapak Marga Simarmata nama Bapak siapa? Pak Marga Simarmata? Pak Meslin Simarmata dengan Ibu-Ibu Sinaga. Ibu jalan dari Simpang Turas Kewonandolog sedang lagi progres pembangunan kalau tidak salah sudah di 60 sampai 65 persen jadi selain listrik ini mungkin Ibu juga ada bentuan dari pemerintah ya kan? bentuan apa yang diperoleh pemerintah? Oh keluarga harapan, PKH juga mendapatkan Bapak Ibu dan seluruh teman-teman atau yang lebih akan sebut pemerintah saya berada di rumah Bapak Simarmata Ibu-Ibu Sinaga yang beberapa hari yang lalu ada info bahwa di Dusun Sapuran belum memperoleh atau sebelum ada menikmati aliran listrik ternyata pagi hari ini saya di rumah Bapak Ibu Buru Sinaga di rumah Bapak Marga Simarmata menonton televisi dan sejarah SCTV kita harapkan ke depan dan bangunan Samosir putas di segala lini termasuk di desa-desa dan di Sun we love Samosir koras, 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 koras. Koras Pak Siombing, Bapak Kepala Sekolah di SD. 18 bulan 18 bulan, Bapak, koras Bapak? BPD Desa Bunandolog. Oke, mau lihat ya Bapak. Beberapa hari yang lalu ada masuk berita desa kita, Desa Bunandolog khususnya Dusun Sapuran. Nah, jadi Bapak sebagai Kepala Sekolah, mungkin Bapak tahu bagaimana anak-anak diri Bapak dari Sapuran untuk boleh tiba di sekolah setiap harinya. Naik apa, apakah jalan kaki atau bagaimana tolong Bapak ceritakan sebentar. Dalam kondisi sekarang ini Pak ya. Oke, baik Pak. Ya, sebanyak saya ke sekolah selama ini bahwa anak saya tidak naik sampan. Tidak pernah naik sampan? Tidak pernah. Nah, dia naik apa, sebuah yang kecil. Naik sepi, yang masih tempel, yang punya masih tempel. Iya. Oke, Bapak. Terus? Selama saya di sini dengan jarak tempoh kira-lebih kurang itu lima menit. Hanya lima menit? Oh iya, Pak. Jadi, kalau musim-musim apa itu, musim yang kencang, dia jalan kaki. Oh, ada akus untuk jalan kaki, Pak ya? Iya. Kira-kira kalau jalan kaki itu, Pak, kira-kira jarak tempohnya berapa menit ya, Pak? Lebih kurang itu 45 menit. 45 menit, baik Pak. Terima kasih. Jadi, kita di sini hanya untuk meminta informasi bagaimana anak-anak kita itu seti pergi ke sekolah. Kita kan hanya menanyakan bagaimana anak sekolah itu boleh tiba di sekolah. Kita tidak berbicara yang lain. Oh iya, Pak ya. Jadi, kita hanya menanyakan Bapak Kepala Sekolah yang melihat anak didiknya selalu setiap hari menggunakan musim tempel. Dan ada dampingan dari orang tua yang sudah dewasa. Tidak hanya anak-anak bocah kecil saja naik sampan. Seperti itu. Ya, itu benar. Memang kalau orang itu sekolah, didampingi orang tua atau abang-abangnya. Nah, didampingi orang dewasa lah. Ya kan? Jadi, artinya anak didik ini berangkat dari Sapkuran ke lokasi sekolah, tidak pernah sendirian dengan usia kecil, tapi selalu didampingi orang dewasa. Ya, terima kasih. Jadi, hanya itu saja, Pak. Kami juga di sini ingin mengetahui agar anak-anak kita itu ada pendampingan ketika mereka apakah itu naik mesin tempel dan ketikapun jalan kaki akses ke sini sudah kita upayakan. Terima kasih, Pak ya. Nah, semoga Tuhan menyertai kita dalam tugas sehari-hari. Oke. Pak, Kak. Kepala dusun. Pak BKD. For us. For us. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.